Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yisi Fans dan pastinya hanya di channel Hongji Rosi dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kebetulan-kebetulan manis Sisi atau Lih Hongji Yolusi terbaru kemarin tepatnya tanggal 21 September tahun 2023 Yolusi memperbarui Weibo dimana dia hanya mengunggah satu foto saja padahal studio Yolusi memposting banyak foto Yolusi yang artinya sebenarnya jika Yolusi mau dia juga bisa memposting banyak foto ya lalu kenapa ya kira-kira dia hanya posting satu foto saja dengan caption yang juga berupa hanya satu gambar kupu-kupu saja tanpa ada kata-kata atau tulisan lainnya apakah mungkin Yolusi secara tidak langsung ingin menekankan tentang arti satu ya satu yang dalam bahasa Cina disebut I yang penulisannya adalah Yi dan untuk fans selama Yisi pastinya juga sudah tahu ya kalau kupu-kupu atau caption yang ditulis Yolusi dalam bahasa Cina disebut yang mana penulisannya berawal dari huruf H ya Yolusi hanya menulis satu caption atau I penulisan Yi posting satu foto atau I penulisan Yi dengan caption berupa gambar kupu-kupu atau Yolusi yang mana penulisannya berawal dengan huruf H dan selain itu kemarin tanggal 21 September tahun 2023 studio Yolusi juga memperbarui TikTok yang mana mengunggah satu video Yolusi dan mari kita perhatikan baik-baik ya gerakan tangan Yolusi ya Yolusi seperti melakukan gerakan tangan menunjuk atau membentuk huruf L dan mari kita hitung ada berapa kali Yolusi melakukan gerakan yang seperti membentuk huruf L ini dan ternyata ada delapan kali huruf L delapan kali dan apakah fans Yisi masih ingat bahwa Li Hongyi ditulis dengan delapan huruf lalu apakah semua ini hanya kebetulan saja? cya Lainnia jelaskan Cya jari Jelaskan Mogung Jaya satu 가�橋 em пал Jaya 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 de ser apat jaya Terima kasih telah menonton!